Ini merupakan rangkaian pengusuhan barang bukti menyampaikan pesan luas bahwa akibat terlibat narkoba, 24 prajurit TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda Aceh terancam dipecat. Para prajurit yang terlibat kasus narkoba serta pelanggaran disiplin ini terancam dikeluarkan dari kesatuannya dengan cara tidak hormat. Dari 22 perkara yang ditangani auditor militer Banda Aceh, 24 oknum anggota TNI mulai dari Tamtama hingga Bintara tersangkut kasus narkoba. Saat ini proses hukumnya sedang berjalan. Jika terbukti bersalah, para prajurit ini akan dikenai sanksi kurungan penjara hingga pemecatan. Auditor militer 101 Banda Aceh memusnahkan 158 kg ganja kering dan 13,6 kg sabu serta 12,9 gram narkoba lainnya, Rabu Siang. Pemusnahan ini digelar di lapangan Jasdam Iskandar Muda 1, Nesujaya Banda Aceh. Puluhan bal ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan narkoba jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan menggunakan mesin penghancur. Auditor 101 Banda Aceh, Marskal Muda TNI Sujono mengatakan, barang terlarang ini merupakan sitaan auditur militer 101 Banda Aceh sejak April 2020 hingga Februari 2021. Tersangka yang dihadirkan tadi itu Pak, tersangka barang bukti yang mana? Ya, itu terkait dengan sabu dan penarkoba yang sedang dihadirkan tadi. Maka ini sebagai apa? Pengedar. Dari indah lagi ini. Anggota TNI Pak? Ya, dia prajurit TNI. Maka ada kemenangan auditor jendal TNI untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti karena itu poksi dari auditor militer. Terima kasih. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyebutkan, Serambi Mekah merupakan salah satu jalur masuk peredaran gelap narkoba dari luar negeri. Penyalahgunaan narkoba setiap tahun terus meningkat. Bisnis haram ini tidak hanya melibatkan masyarakat, tapi juga menyasar ke seluruh lini, termasuk ASN hingga kepenegak hukum. Taufik Lana melaporkan dari Kota Banda Aceh.